PT. Kereta Api Indonesia secara resmi membatalkan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh selama bulan April 2020. 17 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir tujuan Bandung, Jerebon, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu 9 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen tujuan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Serta 21 perjalanan kereta lokal, tujuan Sukabumi, dan Rangkas Bitung. Untuk pengembalian biaya tiket perjalanan, PT. KAI menyediakan layanan refund atau penukaran biaya tiket sebanyak 8%. Walaupun bisa dilakukan secara online, tak sedikit pula penumpang yang melakukan pengembalian secara manual di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Tercatat sudah ada 264 ribu tiket yang dibatalkan oleh penumpang. Setiap harinya, PT. KAI bisa melayani 3 ribu pembatalan perjalanan dan pengembalian biaya. Tujuan daerahnya ini berbeda-beda. Ada tujuan Bandung, kemudian Cirebon. Sementara untuk tujuan daerah Jawa Tengah itu ada tujuan Yogyakarta. Ada juga tujuan Kutoarjo, Tegal, dan juga Semarang. Untuk tujuan Jawa Timur itu ada tujuan Malang dan juga Surabaya. Dan kemudian penumpang yang terdampak pada KA yang dibatalkan di 28 KA mulai 1 April sampai dengan 1 Mei ini, itu akan dikembalikan biaya tiketnya 100%. Sehingga tidak ada proses pengalihan. Jadi tidak ada pengalihan, tidak ada opsi pengalihan, namun sudah dibatalkan dengan pengembalian biaya tiket 100%. Dan proses pengembalian tiket ini dapat dilakukan secara online. Terima kasih telah menonton!